Selamat siang teman-teman channel youtube midvlog hari ini saya lagi ada di daerah Bogor berkunjung ke sebuah lokasi situs yang menjadi pemakamannya tuan tanah Belanda yang ada di Bogor namanya keluarga dari Van Motmen saya sekarang lagi ada di pemakaman keluarga Van Motmen di daerah Lui Sadeng Bogor jadi kalau menurut cerita orang-orang lama disini khususnya tadi pak penjaga makam dia mengutarakan beberapa cerita jadi makam-makam disini ini ada makam asli juga ada makam pindahan cuman yang menarik dari semua makam yang ada disini sebelum saya jauh ke depan disini ada makam orang Tionghoa karena keluarga Van Motmen tuh ada yang menikah sama orang Tionghoa dan makamnya tuh ini nih nah ini nih ini makamnya orang Tionghoa cuman karena ya gimana ya denger-dengar kabar juga banyak tangan-tangan jahil yang akhirnya kayak ini nih ini kan harusnya nih dia ada batu marmernya yang ditulis nama seperti batu nisan gitu ya nah ini nih ini harusnya nih dia batu nisan yang berupa marmer dan ada tulisannya bahwa ini makamnya siapai kuburannya siapai meninggalnya tahun berapa jadi jelas cuman karena banyak tangan-tangan jahil jadi situs makam yang ada di mausoleum Van Motmen ini jadi kayak bangunan berantakan aja udah kita ke makam yang ini dulu nih nah ini teman-teman nih nah ini nih sama nih dia harusnya nih ada marmer nih dengan tulisan nama yang indah yang cakep cuman hilang di colong orang kalau ini juga nih tadi cerita dari penjaga makam ini harusnya nih dia kotak ini nih semuanya full marmer dan semuanya hilang kalau ini kenapa dia miring nah ini dia miring karena di bawahnya nih pegangan dia ini kan harusnya kotak tapi pegangan buat batak yang atasnya itu di bawahnya ini udah ancur kan di bawahnya itu jenazah ditaruh di dalam peti jadi petinya itu ancur dia ambles lah gitu istilahnya jadi miring kayak begini nih ada 30an lebih harusnya makam keluarga Van Motmen yang ada disini cuman yang udah yang masih keliatan gitu yang masih keliatan dan masih kesisa itu tinggal beberapa bangunan makam dengan gayanya masing-masing 12an lah kalau gak salah kurang lebih nanti sebelum kita masuk kita lihat dulu ya nah ini nih ini gak tau nih kuburan siapa ini juga sepertinya makam nih gak tau nih siapa nih udah gak bisa diidentifikasi nah kalau ini nih kayaknya ini dia rubu nih ini dia rubu dari yang sebelah sini nih dia rubu kemari nih dan bagusnya kawasan mausoleum Van Motmen ini udah dijadikan situs bangunan cagar budaya sejak tahun berapa nanti saya lihat di depan deh nah ini nih bangunan utama dari makam keluarga Van Motmen sama ini juga nih sebelum kita ke dalam kita ke sini dulu kayak bidak catur ya cakep jadi model kayak begini saya pernah lihat di pulau Onrus cuman gak begitu tinggi kayak begini ada beberapa makam juga tuh di pulau Onrus yang harusnya juga ada banyak disisain berapa biji lah gitu ya yang masih bisa dilihat dan modelnya ada yang seperti ini nih di pulau Onrus nih ada satu apa dua lah gitu ya tapi gak seperti tinggi yang kayak begini cuman kayak begini deh model-modelnya keluarga Van Motmen ini dia udah dimakamin di kawasan ini tuh sejak awal abad ke-19 kalau gak salah kita kelilingin mausoleum mini mausoleum minum dulu ya oke oke Dua abad umurnya nih Ini sisa pilarnya nih Kalau mau masuk ke dalam Taman-taman makasigit Ini di dalam Musulium Van Motmen Jadi saya dengar kabar gitu Konon katanya Tahu bener tahu salah Mungkin juga teman-teman nanti bisa kasih komentar Jadi ini Yang ini nih Yang saya tunjuk nih Ini kan kayak ada Dari Satu Sama yang bawah Dua Jadi Keluarganya Van Motmen tuh Kalau disini Dimakaminnya di depan Keluarganya Tapi Siapa itu Van Motmennya sendiri Namanya GWC ya Singkatan dari namanya itu GWC Itu gak dikukur Tapi ditaruh jenazahnya disini nih Ditaruh jenazahnya Sampai jadi mumi Cuman sayangnya Kalau gak salah Pas waktu Penjajahan Jepang Kayak begitu deh Kalau gak salah Ini dirusak semua Sama Jepang saat itu Jadi yang harus nih Masih bisa kita lihat nih Mumi-muminya Van Motmen Keluarganya Kanan-kiri nih Sekarang udah gak bisa dilihat Segini Bang Sigit Di daerah Bogor Berkunjung ke Kerkhofnya Keluarga dari Van Motmen Tetap terus ikutin Perjalanan Bang Sigit ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati